NATO kerahkan 33.000 pasukan Rusia siapkan rudal pertahanan udara mematikan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan bahwa NATO mengerahkan pasukan dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan Rusia. Sergei Shoigu mengatakan kelompok bala bantuan NATO di dekat perbatasan Rusia kini berjumlah hingga 33.000, sekitar 300 tank, dan lebih dari 800 kendaraan lapis baja lainnya. Selain itu Shoigu juga mengatakan negara anggota NATO juga masih terus menggelar latihan militer bersama yang melibatkan hingga 90.000 prajurit. Menurut Shoigu aliansi tersebut, berupaya memperkuat aktivitas mereka di Arktik terlebih juga setelah Sweden bergabung ke NATO. Masuknya Sweden ke dalam aliansi Atlantik Utara atau NATO meningkatkan ketegangan militer dan politik di bagian barat dan barat laut Rusia. Sementara itu pada tahun ini, angkatan bersenjata Rusia akan menerima sistem pertahanan udara S-500 pertamanya. Sergei Shoigu mengatakan, bidang prioritas militer Rusia adalah melengkapi angkatan udara dengan sistem pertahanan udara dengan senjata rudal yang canggih. S-500 atau NATO menyebutnya S-500 Prometheus sendiri merupakan salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia berkemampuan untuk mendeteksi dan melacak berbagai target udara seperti rudal balistik, satelit, serta pesawat tempur pada jarak jauh. S-500 dianggap mematikan karena bisa menembak jatuh target yang berkecepatan hipersonik atau lima kali kecepatan suara. Terima kasih telah menonton!